Pemilu saudara, kita masih menyoroti soal pilkada. Nama Beni Santoso, pengusaha bawang merah yang kerap disebut Sultan Brebes. Kini dilirik sejumlah partai politik untuk maju di pilkada Brebes. Setelah sempat didesak warga, kini giliran sejumlah partai politik datang untuk meminang Beni Santoso maju di pilkada Brebes. Pimpinan parpol yang datang diantaranya dari pimpinan DPC, Partai Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menggelar pertemuan tertutup dengan sosok pengusaha bawang merah yang kerap disebut Sultan Brebes itu. Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan itu juga membahas soal kesiapan Beni Santoso maju dalam bursa pilkada Brebes. Beni meminta waktu dua pekan untuk mempertimbangkan kemungkinan maju di pilkada Brebes. Pimpinan parpol itu hanya untuk silaturahmi, tidak ada pembicaraan apa-apa. Hanya menanyakan keseriusan, menanyakan bagaimana kelanjutannya. Tapi saya pun masih sampai saat ini, seperti yang saya bilang itu hari kemarin, saya masih minta waktu dua menit untuk mengambil pembicaraan. Sebelumnya, warga dari sejumlah elemen mengeruduk rumah pengusaha Beni Santoso di Brebes, Jawa Tengah. Warga meminta Beni maju di pilkada Brebes karena Beni dinilai warga sebagai sosok yang bermawan, mumpuni, dan tidak akan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Di hadapan masa, Beni terang-terangan menyatakan belum bersedia maju dalam bursa di pilkada Brebes. Terlebih, hal ini belum dikonsultasikan dengan keluarganya. Nanti apa yang terbaik akan... Sekarang kita sentuh, perlu perbaikan-perbaikan yang ada di Kabupaten Brebes bahwa kami lahir di Kabupaten Brebes. Bagaimana supaya... Baru dikasih tahu tadi malam, pukul 12, akan ada asas seperti ini. Dengan adanya dorongan seperti ini, maksud saya akan bermusyawaroh dengan keluarga, betul-betul memikirkan ini. Akan saya pikirkan serius. Karena dari awal kita pilpres kemarin, saya tidak akan berpikir keinginan saya sedikit pun untuk maju, tidak ada. Jadi dengan adanya ini, insya Allah saya akan berpikir matang, betul-betul saya berpikir matang, apakah saya memutuskan maju atau tidak, mungkin keputusan 2 minggu depan, insya Allah akan saya ambil keputusan untuk maju atau tidak. Dengan keluarganya sudah pernah dibisahkan? Tidak pernah, karena kita tidak pernah punya keinginan segitupun untuk maju, untuk keinginan, tidak pernah.